Yang namanya roda kehidupan memang terbukti selalu berputar. Hal itu dibuktikan oleh kehidupan beberapa artis yang berjaya di usia muda menderita di hari tua. Tak disangka, kehidupan para artis papan atas di zamannya ini kini terlihat sangat memprihatinkan. Memang deretan artis senior ini sudah meramaikan industri hiburan sejak lama. Wajahnya kerap muncul di layar kaca menghibur para penonton. Namun sayang, seiring berjalannya waktu kemunculan artis muda yang memiliki bakat dan talenta luar biasa menggerus ketenaran para artis senior itu. Saat masih muda dan eksis di dunia hiburan, para artis senior itu memiliki karier yang cemerlang. Bahkan mereka memiliki penghasilan besar dan bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Kini hidup mereka sangat memprihatinkan. Bahkan sebagian dari mereka menutup usia di kehidupannya yang penuh nelangsa. Parahnya lagi mereka nekat bunuh diri akibat keterpurukan ekonomi. Berikut ini kami sajikan informasi dayatan artis berjaya di masa muda menderita di masa tua. Mansur S Siapa yang tidak mengenal sosok pedangdut senior Mansur Subhawanur alias Mansur S? Kiprahnya di ranah musik, dangdut sempat bersinar pada era 1990. Dia bahkan pernah merajai dunia dangdut tanah air dengan lagu-lagu hitsnya. Pedangdut yang populer dengan nama Mansur S ini mengawali kariernya dengan merilis album perdana pada 1969. Pada masa kejayaannya pria asli Betawi kelahiran Jakarta, 30 November 1948 kerap menyabet beberapa penghargaan bergensi. Pada 2015, Mansur S berhasil mendapat penghargaan artis solo pria terbaik 2015 di ajang AMI Awards 2015. Nama besar Mansur S mungkin masih melekat bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang sezaman dengannya. Ketika di masa keemasannya, Mansur S sering tampil di layar kaca tanah air. Seiring berjalannya waktu, pedangdut yang memiliki 16 album tersebut mulai jarang tampil di layar kaca. Mansur S mengaku bila saat ini dirinya sudah tidak banyak menjalani aktivitas di panggung musik dangdut. Jarang mendapat tawaran manggung, berimbas dari kehidupan ekonominya sehari-hari. Penyanyi yang sudah memulai kariernya sejak 1969 ini memiliki nasib yang jauh berbeda antara dulu dan sekarang. Kini, nasibnya cukup mengelus dada. Pasalnya, ia kini hidup tidak sekaya dahulu. Bahkan, di usianya yang kini menginjak usia 71 tahun, dirinya mengaku kesulitan membayar listrik dan pajak. Meski jadwal magungnya tak se-intens dulu, Mansur S mengaku masih dikenai pajak penghasilan untuk artis. Mansur S mengaku dirinya paham dan memaklumi kondisi tersebut. Baginya pekerjaan sebagai artis atau penyanyi selalu ada pasang surut. Hal tersebut merupakan proses hidup dan hal yang wajar baginya. Laila Sari Laila Sari sebelumnya dikenal sebagai penyanyi dan pemain sandiwara. Artis lawas yang hidup merana di masa tua selanjutnya adalah Laila Sari. Dia memulai debutnya di dunia hiburan pada tahun 1955. Di masa kejayaannya, dia sempat bergelimang harta. Namun saat suami dan ibunya sakit di waktu bersamaan, Laila harus mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan mereka. Di masa tuanya, Laila Sari yang dikenal masih sangat energetik itu membuka sebuah warung kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Artis tiga zaman menjalani suka duka kehidupannya, bahkan menunggap bayar listrik, air, dan telepon, Laila Sari tetap hidup dalam keterbatasan ekonomi hingga tutup usia pada 20 November tahun 2017 lalu. Eddie Gombloh merupakan pelawak dan pemain peran yang seringkali memerankan orang lugu dan blow on. Ia juga terlihat sebagai pemain pendukung di film Benjamin Sweep. Puncak karirnya, ia menjadi pemeran utama tiga jago bersama Benjamin Sweep dan Hamid Arief dengan disutradarai oleh Nawi Ismail. Gombloh mengaku pernah dibayar 2 juta per episode di tahun 1980, kala itu 2 juta jumlah yang sangat besar. Di usianya 74 tahun, Gombloh lebih banyak menghabiskan waktu di rumah menonton TV dan membaca koran. Sesekali dia juga melayani orang yang mau membeli di tokonya. Sementara sang istri lebih banyak mengurus kebun salak di sebelah rumah mereka. Gombloh sendiri memutuskan meninggalkan ibu kota Jakarta dan menetap di Yogyakarta pada 2006. Meski demikian dia mengaku memang Jakarta menjanjikan banyak uang, namun di usianya sudah tidak produktif lagi, sebab itu dia dan bersama keluarganya memilih ke desa. Edi Gombloh meninggal dunia pada Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022 lalu pada pukul 11, 30 waktu Indonesia bagian barat. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Edi Gombloh menghembuskan napas terakhir pada usia 80 tahun. Pak Tileli Sosok pemeran engkong disidul anak sekolahan. Di masa tuanya, Pak Tail justru hidup dalam kesusahan. Ia harus menghidupi delapan anak di sebuah rumah lusuh. Sebelum meninggal, ia digugat cerai oleh istri keduanya. Belum selesai perkara, Pak Tail justru meninggal karena penyangkit kronis yang diderita. Semasa hidup, pemeran engkong itu dikenal baik hati dan tak pernah mempermasalahkan berapa besar honor yang ia terima. Aminah Cendrakasi Aminah Cendrakasi adalah aktris senior yang mulai terkenal setelah membintangi sinetron yang tayang di RCTI isidul anak sekolah pada pertengahan 1990. Dia berperan sebagai ibu dul. Populer di masyarakat dengan nama maknya tak membuatnya hidup berkecukupan di masa senjanya. Aminah mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan tidak mendapatkan tawaran pekerjaan seperti di masa mudanya. Aminah Cendrakasi meninggal dunia pada usia 84 tahun akibat glukoma yang dideritanya sudah sejak lama. Sekitar 14 tahun ia berjuang melawan glukoma. Bambang Triyono Bambang Triyono merupakan seorang aktor dalam sinetron yang berjudul Tuyul dan Embak Yul. Ia sukses memerankan perannya sebagai kentung di sinetron hits tersebut. Kondisi memprihatinkan ini diungkapkan oleh seorang pegawai dinas sosial daerah istimewa Yogyakarta Feriawan Agung Nugroho. Pertemuannya dengan Bambang ternyata berbuah cerita panjang dari karir si pemeran jin tambun tersebut. Butuh waktu banyak untuk bisa memulai pembicaraan pada masa kenapa ia bisa sampai seperti ini. Dia ceritakan, ketika dia kena penyakit tidak bisa berdiri, kakinya patah kemudian rezeki patah pula. Tidak ada panggilan manggung, istrinya juga menceraikan dia. Ujar Feriawan Agung Nugroho saat dihubungi oleh awak media melalui sambungan telepon. Namun setelah karirnya meredup, ia pun harus melewati masa tuanya yang begitu memilukan. Pasalnya, pemeran kentung itu terpaksa ditempatkan di sebuah kamar kos yang berada di daerah Yogyakarta oleh pihak dinas sosial karena usianya yang tidak mencukupi untuk dimasukkan ke panti jompo. Bukan hanya itu, anak-anaknya pun terlihat enggan untuk mengunjungi sosok ayahnya tersebut. Tepat di bulan Februari tahun 2015 lalu, Bambang Triyono alias kentung menghembuskan nafas terakhirnya. Aktor sekaligus pelawak Srimulat ini dimakamkan di Bantul, Yogyakarta. Marlina Hadi Nama Marlina Hadi tentu sudah tidak asing bagi para pencinta film-film lawas era 1960 hingga 1980-an. Dia merupakan artis top era 1970-an yang melejit lewat sandiwara televisi berjudul Keluarga Marlina Hadi yang tayang di televisi sejak 1973. Kipra seorang Marlina Hadi di industri hiburan telah dimulai sejak awal era 1950. Dia pertama kali terjun sebagai seorang figuran dalam film untuk Sang Merah Putih yang tayang pada tahun 1950. Sejak itu, artis asal Magelang ini banyak membintangi film-film populer Indonesia seperti Di Tepi Bengawan Solo dan masih banyak lagi. Namun, perannya yang paling terkenal yakni saat dia membintangi sandiwara televisi keluarga Marlina Hadi sebagai Ibu Mar atau Bumar. Dalam tayangan era 1970 itu, Bumar adalah sosok perempuan sekaligus ibu yang sangat bijaksana. Sayangnya, kisah sang aktris yang terkenal dengan image bijaksana tersebut berakhir tragis. Pada 18 Juni 1984, Marlina meninggal dunia. Dia ditemukan gantung diri oleh supirnya di kediamannya di kawasan Setiabudi, Jakarta. Diketahui sebelum memutuskan bunuh diri, Marlina sempat dihantui surat-surat kaleng berisi ancaman untuk melaporkannya ke polisi. Perkaranya, saat itu Marlina terlilit utang-piutang yang dari arisan kol yang terdiri dari 135 orang. Mulanya, arisan itu berjalan lancar namun lama-kelamaan banyak anggota yang menunggak setoran. Ken Ken merupakan seorang arti senior dengan ciri khas rambut gondrongnya. Ken Ken sukses membintangi perannya sebagai Wiro Sableng di sebuah stasiun televisi swasta. Namun karirnya kemudian redu pelantaran terlibat skandalnya dengan seorang wanita. Bahkan ia juga sempat terlibat kasus penyalahgunaan narkotika hingga membuatnya jatuh miskin. Akibat dari ulahnya tersebut, dia tidak mendapatkan tawaran di dunia hiburan lagi. Ken Ken kemudian beralih profesi menjadi seorang petani di daerah Caringin Bogor. Ia telah menggeluti profesinya itu selama kurang lebih 18 tahun lamanya. Meskipun hasil dari pertaniannya tidak begitu banyak, namun Ken Ken mengaku menganggap cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya.